KECIWIS KECIWIS Nah, ada yang sudah tahu keciwis belum? Keciwis adalah daun muda dari sayuran kol yang baru tumbuh setelah bunga kol dipanen. Jadi sebenarnya ini kebun kol yang sudah dipanen dan akan diganti dengan tanaman yang baru. Keciwis punya rasa yang enak loh, mirip seperti sawi tapi punya tekstur yang lebih kenyal. Walaupun daunnya tidak selebar sawi tetapi lebih tebal. Nah, hasil panen sudah banyak. Yuk langsung saja kita bawa. Ayo, gas pul paman-paman. Let's go. Nah, ini cara kami membawa hasil panennya. Kalau di kota ada ojek online. Kalau di desa ada ojek gunung. Bentuk motornya juga berbeda kan? Tempat duduknya lebih panjang dan memakai ban khusus lumpur. Karena disesuaikan dengan medan yang dilewati dan barang yang dibawa. Soal kemampuan mengembudi, jangan diragukan lagi deh. Paman-paman ini jagonya. Sudah terbiasa membawa beban ratusan kilogram sambil naik turun gunung setiap hari. Hmm, umam umam. Memang gak bisa lepas dari radio kesayangannya. Kemana-mana selalu dibawa. Lelah membantu panen, belum lengkap kalau kita belum mencicipinya. Eits, bukan disicipi mentah ya. Tapi harus memasaknya dahulu. Kali ini, bibi akan memasak ayam panggak isi keciwis kesukaan kami. Pisahkan keciwis yang muda dengan yang tua. Yang dipakai hanya yang muda saja ya. Kalau ini bumbu-bumbu yang kami pakai. Kupas semua bumbunya, lalu diulek sampai halus. Jangan khawatir teman, aku udah sering membantu ibu. Jadi dijamin hasil ulekanku pasti super halus. Wah, jangan-jangan tadi hilangnya pas lagi bawa keciwis. Gampang, mam. Nanti kita cari. Sekarang bantu memasak dulu ya. Keciwis yang sudah dipilih harus dicuci memakai air bersih untuk menghilangkan kotoran dan kandungan obat anti-hama. Ayam yang sudah diberi bumbu, lalu diungkep. Agar dagingnya empuk dan bumbunya meresap sampai ke semua bagian ayam. Jadi ketika memanggang, ayam juga sudah matang sebagian. Jadi hanya tinggal mematangkan bagian luarnya saja. Sambil menunggu ayamnya matang, tumis semua keciwisnya memakai bumbu halus yang sudah disiapkan. Menunggu sayuran gak perlu lama-lama ya, agar daun tidak layu dan masirnya. Kalau ayam dan sayurnya sudah matang, tinggal angkat semuanya deh. Sudah jadi kah? Belum dong. Keciwis matangnya harus diisikan ke dalam perut ayam dulu ya. Ayo, Bi, isi yang banyak sayurnya. Terakhir, bungkus ayam dengan daun pisang dengan lapisan yang banyak. Lalu ikat yang kuat. Terakhir, tinggal panggang deh. Nah, ini dia cara kami memanggang ayam. Berbeda dengan yang biasa kan? Ayam dipanggang memakai periuk tanah liat dan dipungkus daun pisang. Daun pisang berfungsi sebagai minyak alami agar ayam tidak lengket pada periuk. Daun juga menahan panas dan aroma bumbu agar lebih meresap ke daging ayam. Ini dia ayam panggang isi keciwis buatan kami. Tuh, dagingnya empuk. Sentuh sedikit saja, sudah bisa dibuka dengan mudah. Ayo, Kak. Cepat bagikan nasi jagungnya. Kami sudah lapar. Nah, baterainya ketemu kan? Kalau masih rejeki memang gak akan kemana, Mam. Sudah, jangan bersedih lagi. Ayo, Mam. Kita makan sama-sama. Hmm, nikmat.